Tim bola voliputra Australia berpotensi besar akan menjadi saingan berat Indonesia pada AVC Challenge Cup 2023. Australia telah mengumumkan skuad yang akan bertanding pada AVC Challenge Cup di Taiwan pada 8 hingga 15 Juli 2023. Kapten Timnas Volley Australia, Luke Perry, mengungkapkan persiapan tim sejauh ini sudah cukup baik. Pasalnya, banyak pemain yang baru mencetak penampilan perdana di Timnas Level Senior. Artinya cukup banyak pemain muda yang akan tampil nantinya. Tak tanggung-tanggung, Australia bertekad untuk menjuarai turnamen tersebut untuk mewakili Asia pada 5th Challenge Cup. Kami akan pergi ke sana untuk memenangkan turnamen, kata Perry dikutip bolasport.com dari Asian Volleyball. Dari sana, kami akan menilai tujuan baru secara internal. Ada peluang untuk pengembangan pada saat yang sama. Kami semua berada di sana untuk berkembang, kami semua berada di sana untuk menang, ujarnya. Persiapannya sangat bagus. Senang rasanya bisa memainkan laga di lapangan hijau, emas dan bermain di hadapan para pendukung. Lanjutnya. Kami akan bermain dengan baik di Thailand dalam cuaca yang panas, mempersiapkan hal-hal kecil dan siap untuk bermain, ucap Perry. Australia sendiri datang ke turnamen ini sebagai tim unggulan peringkat kedua, hanya di belakang Korea Selatan. Tim yang pernah berlaga pada VNL itu memiliki harapan besar untuk menampilkan performa yang kuat, untuk menjaga peringkat mereka ke arah yang benar. Di bawah sistem peringkat dunia saat ini untuk bola volley indoor, setiap kesempatan untuk mendapatkan poin peringkat dunia sangat penting untuk keberhasilan program ini kedepannya, kata pelatih kepala Dev Preston. Tujuannya adalah untuk mengikuti kejuaraan dunia VIF 2025 yang baru-baru ini diumumkan sebagai ajang yang diikuti oleh 32 tim. Australia merupakan tim yang pernah mengikuti empat versi pertama VNL dan sekarang berjuang untuk kembali ke turnamen bergensi tersebut setelah terdegradasi pada tahun 2022. Kami sangat bangga dengan semua pemain volley roos dan semakin banyak pengalaman yang mereka miliki di luar negeri secara langsung berdampak pada lingkungan latihan sehari-hari ketika kami bersama, kata Preston. Sangat menyenangkan melihat begitu banyak atlet bola volley indoor Australia yang diakui di seluruh dunia, atas kesuksesan mereka dan kami berharap jumlah ini terus bertambah seiring persiapan kami untuk Brisbane 2032. Di bawah kepemimpinan yang luar biasa dari pelatih Dev Preston dan Kapten Luke Perry, tim Australia yang baru, memadukan pengalaman dan pemuda, siap untuk menghadapi yang terbaik di Asia, ujar Preston. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan mengikuti AVC Challenge Cup 2023. yang digelar pada 8 hingga 15 Juni di Taiwan. AVC Challenge Cup merupakan turnamen pertama menuju Road to VNL, Volleyball Nations League, atau kompetisi Liga Voli paling bergengsi di dunia. Indonesia akan bersaing dengan 13 tim dari negara lain untuk memperbutkan posisi wakil Asia pada 5th Challenger Cup. Ya, hanya pemenang dari AVC Challenge Cup yang berhak tampil pada kualifikasi terakhir untuk berlaga di VNL. Perjuangan Indonesia diprediksi tidak akan mudah nantinya, setidaknya setelah fase grup. Di grup F Rifan Nurmulki dan kawan-kawan akan bertemu Sri Lanka kemudian menghadapi tim berperingkat, Bahrain, setelahnya. Bahrain di atas kertas lebih diwaspadai. Sementara Indonesia belum masuk ke peringkat dunia 5th, Bahrain bertengger di peringkat 74. Di luar itu, sorotan akan tertuju kepada dua tim yang sudah memiliki banyak pengalaman dengan tampil di pentas dunia. Keduanya adalah Korea Selatan dan Australia. Korea merupakan peserta 5th Challenger Cup tahun lalu dan mengakhiri turnamen di tempat ketiga meski dengan status tuan rumah. Korea sendiri memiliki ranking dunia paling tinggi dibanding kontestan AVC Challenge Cup 2023 lainnya dengan menempati ranking 33 dunia. Adapun Australia masih menjadi peserta VNL pada gelaran terakhir. Tim yang pernah menembus peringkat 5 besar di World League itu harus terdegradasi karena menempati terbawah pada musim lalu. Korea akan berada di grup B bersama Arab Saudi dan Thailand, sedangkan Australia tergabung ke grup E bersama Pakistan dan Vietnam. I'm here to last oh yeah I'm here to stay I'll live each second like my final day You can't take that away 14 pemain akan memperkuat tim nasional bola voli putra Indonesia pada AVC Challenge Cup 2023 di Taiwan. Farhan Halim dan Rifan Nurmulki berangkat, Yudha Mardiansyah turut dicoret. Pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia, PPPB VSI, telah merilis daftar nama pemain tim nas voli putra pada AVC Challenge Cup 2023. AVC Challenge Cup 2023 sektor putra rencananya akan diselenggarakan pada 8 hingga 15 Juli di Taiwan. Untuk menghadapi ajang kualifikasi Challenge Cup 2023 itu, tim nas voli putra telah menggelar pemusatan latihan yang dimulai sejak 7 Juni 2023 lalu. Setelah ditempa selama hampir satu bulan, terpilih 14 nama pemain yang akan dikirim untuk memperkuat skuad merah putih. Pemain-pemain andalan voli putra tanah air dipastikan bergabung. Mayoritas anggota tim yang mencetak hat-trick emas pada SEA Games 2023 bakal meramaikan tim untuk AVC Challenge Cup. Sebut saja opositer Ivan Nurmulki, setter Dio Zulfikri, Nizar Zulfikar, outside hitter Farhan Halim, hingga mid-lay blocker Hendra Kurniawan akan turut berlaga. Pemusatan latihan sebenarnya diikuti oleh 18 pemain. Namun, karena kuota setiap tim maksimal hanya 14 pemain, 4 pemain harus rela dicoret dan tidak diberangkatkan ke Taiwan. Salah satunya adalah sosok senior Yuda Mardiansyah. Pemain yang baru saja turut membawa Jakarta bayangkara presisi menjadi runner-up kejuaraan antar klub Asia tersebut tidak diboyong ke Taiwan. Sedangkan 3 pemain lainnya yang dicoret adalah Jason Enkilanta, Luffy Febrian dan Amin Kurnia Sandi Akbar. Empat pemain yang tidak berangkat ke Taiwan dipulangkan ke daerahnya masing-masing, ucap wakil kabib BIMPRES PPVC, Low Dream Aspaitella. Selain untuk persiapan AVC Challenge Cup 2023, pemusatan latihan kemarin juga ditujukan untuk dua turnamen akbar lainnya. Tim Nas Folliputra juga akan tampil di Asian Men's Volleyball Champions 2023, 19 hingga 26 Agustus, di Iran dan Asian Games 2022, 23 September, 8 Oktober, di China. Tim Nas Folliputra Indonesia pada AVC Challenge Cup 2023. Pemain 1. Dio Zulfikri, DKI Jakarta 2. M. Malisi, DKI Jakarta 3. Fahri S. Putratama, D. Yogyakarta 4. Boy Arnes, Jawa Barat 5. Hendra Kurniawan, Jawa Barat 6. Farhan Halim, Jawa Barat 7. Irpan, Jawa Barat 8. Cep Indra Agustin, Jawa Barat 9. Doni Haryono, Jawa Tengah 10. Nizar Julfikar, Jawa Timur 11. Farza R. Abhinaya, Jawa Timur 12. Hernanda Zulfi, Jawa Timur 13. Rifan Nurmulki, Jawa Timur 14. Agil Angga-Anggara, Jawa Timur Ovisial 1. Jiangjia, Pelatih 2. Erwin Rusni, Asisten Pelatih 3. Johnny Sugiyatno, Asisten Pelatih 4. Halim Eswardah, Mas Seur 5. Taufik Adigunah, Mas Seur 6. Indra Wahyudi, Trainer 7. Tarsono, SC 8. Aditya Pahlevi, Analis Data 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 9. Aditya Pahlevi, Analis Data